Halo Sobat Sporty, berjumpa lagi dengan Sporty Paddy. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami. Kali ini kita telah merangkum berita sepak bola terupdate dan terpopuler. Mari kita langsung simak sampai video selesai. Kapan terakhir Timnas Cina lolos ke putaran fase grup Piala Dunia? Jawabannya adalah 2002 silam, waktu yang terbilang lama bagi Timnas Cina tertidur. Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Cina melakukan berbagai cara agar Timnas Cina kembali mentas di perhalatan akbar itu. Salah satu upayahnya adalah menaturalisasi pemain. Tercatat, ada 5 pemain yang dinaturalisasi sejak 2019 lalu. Siapa saja mereka berikut video ulasannya. Pemain pertama yang dinaturalisasi Cina bernama asli Alusio Dos Santos Don Salves yang berasal dari Brazil. Setelah menjadi warga Cina, kini namanya berganti menjadi Lugovu. Debutnya bersama Timnas Cina dimulai pada tahun 2021 dan telah bermain sebanyak 5 kali dengan koleksi 1 gol. Laga terbarunya bersama Timnas Cina yaitu saat kalah jumpa Vietnam 3-1 di kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar Zona ASEAN. Pemain kedua yakni El Quesan de Oliveira Cordozo. Pemain berdarah Brazil tersebut dinaturalisasi Cina setelah lama malang melintang di Liga Cina. Namun tidak hanya lama, ia juga merupakan pesepak bola berprestasi di Liga Cina. Torehan golnya bersama klub Guangzhou mencapai 59 dari 72 pertandingan. Sedangkan di Timnas Cina, ia berhasil menyumbang 4 gol dari 13 pertandingan yang ia mainkan. Kini ia memiliki nama baru yaitu Aikesen. Pemain naturalisasi ketiga masih berdarah Brazil, Alan Douglas Borges de Carvalho. Ia adalah mantan pemain Red Bull Salzburg, klub Liga Austria. Alan merupakan pemain jeblosan U20 Timnas Brazil. Telah bermain sebanyak 3 pertandingan untuk Timnas Brazil U20. Lalu ia datang ke negeri Tirai Bambu pada tahun 2015 dan mendapat kewarga negaraannya di tahun 2019. Seperti biasa, ia berganti nama menjadi Alang. Pemain keempat tidak murni orang asing. Ia adalah warga keturunan. Namanya adalah Nicolas Herrien Naris. Memiliki ibu yang berasal dari Cina. Sehingga PSSI-nya Cina segera memberikan pasport padanya. Mengingat ia merupakan aset potensial jebolan dari Akademi Arsenal. Dan sempat populer ketika membela Bramford pada tahun 2015. Setelah memutuskan menjadi warga negara Cina, ia berganti nama menjadi Li Kei. Dia melakukan debut internasional saat laga uji coba melawan Filipina pada 7 Juni 2019 lalu. Selain lulusan Arsenal, lulusan Akademi Everton yakni Thias Browning juga masuk daftar pemain naturalisasi Cina. Browning merupakan pemain keturunan Inggris-Cina. Bahkan Browning juga sempat membela timnas Inggris U17, U19, dan U21. Akan tetapi dirinya belum bermain di level senior dan kini namanya masuk daftar sekuat timnas Cina sejak 2020 lalu. Saat ini dia memiliki nama baru yakni Jiang Guantai. Ia juga bermain saat laga melawan Vietnam di mana Cina takluk 3-1 atas Vietnam. Itulah pemain-pemain naturalisasi Cina. Ada hal yang unik dari mereka yaitu berganti nama menjadi nama Cina. Salah satu tujuan perubahan nama tersebut adalah agar supporter Cina lebih mudah memberikan yel-yel ketika pertandingan. Ternyata ada syarat lain yang diwajibkan pemerintah Cina bagi warganya yang dinaturalisasi. Syarat-syarat tersebut telah kami bahas pada video sebelumnya. Tonton videonya di link di deskripsi atau di pojok kanan atas. Program naturalisasi Cina sejauh ini belum membuahkan hasil. Dilihat dari gagalnya ia melaju ke piala dunia Qatar. Bahkan kalah dari negara ASEAN Vietnam. Kekalahan tersebut membuat para supporter Cina kecewa. Terima kasih telah mengikuti video kami. Kami sangat bahagia atas segala dukungan dari kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat selalu untuk kita semua dan damai bumi kita. Ciao! Terima kasih telah menonton!